Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel kelas Mr. Iman Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa sekalian Semoga selalu sehat dan selalu dalam Bindungan Allah SWT Amin Baik kembali lagi di perkuliahan kita Yaitu studi kelayakan bisnis Nah kali ini kita akan bahas mengenai Aspek produksi dan operasi Aspek produksi dan operasi Apa itu Ya kita sudah membahas lumayan banyak Ada materi time spill of money Materi tentang masyarakat Materi tentang lain-lainnya Banyak ya kemarinnya Dan beberapa video itu sudah di upload sebelumnya Dan kali ini kita akan bahas Aspek produksi dan operasi Baik lanjut Nah kita mau tahu dulu nih Pengertian dari produksi Pengertian produksi dan manajemen produksi Apa itu produksi Nah produksi Kalau teman misalnya produksi roti Berarti membuat produk atau jasa Yang membuat produknya namanya roti Itu namanya produksi roti Kalau teman membuat pakaian Berarti produksi pakaian Kalau jasa gimana Jasa misalnya JNE Pengantaran Atau jasa misalnya Gojek Jasa misalnya gojek Produksi apa jasanya Apa pengantarannya tadi Atau jasanya yang digunakan Bagaimana dengan manajemen operasi Ya menemukan produksi Operasi ya Nah ada yang namanya manajemen produksi Ada yang namanya manajemen operasi Ada yang namanya manajemen operasi Nah apa itu Ya Nah menurut maaf manajemen produksi operasi ini Itu aktifitas ya Mentransformasi Apa sih mentransformasi Merubah ya Merubah ya Sumber daya menjadi produk atau jasa Nah kalau misalnya produk yang nyata Ya produk yang nyata Misalnya roti Misalnya apalagi ya Yang nyata itu berarti dia disebut manajemen produksi Tapi mungkin Misalnya Produk yang tidak nyata Ya dia biasanya menyebut manajemen operasi Produk tidak nyata seperti apa pak Apa Seperti layanan ya Layanan ya Layanan itu ya tidak nyata Tapi bisa dirasakan ya Nah seperti itu gambarannya untuk menaik produksi Dan menjambikan produksi ya Jadi teman-teman Semungkinan sudah paham ya Dari kita sudah SMP Saya memang pernah Sudah sering Sangat sering kita Membahas atau mendengar tentang produksi Ada yang namanya konsumsi Produksi Distribusi Itu yang tiga yang paling utama Yang biasanya Teman-teman dapatkan Yang teman-teman ketahui ya Oke baik Nah di dalam menunjukkan operasi Deman produksi operasi ini Ada tiga ya Ada tiga hal Yang pertama input ya Input-input itu misalnya Berupa hal dasar ya Hal dasar atau Kalau misalnya di barang Atau biasa Misalnya roti nih ya Berarti inputannya apa Tepung Gula Apa namanya lagi Apa Telur Dan lain sebagainya ya Kemudian ada nih Namanya proses transformasinya ya Transformasinya dari Tepung tadi Diolah Kemudian di Apa namanya Dijolah menjadi Campuran Kemudian campuran itu Menjadi adonan Menggunakan adonan ini Misalnya Dicetak Kemudian cetak itu dipanggang Atau dikukus Kita mendapatlah Hasilnya output berupa Roti Roti yang siap saji Atau siap dimakan Jadi seperti itu gambarannya Untuk Meniniproduksi Ada tiga hal Ada input Ada dia proses transformasi Menggunanya ada keluarannya Atau outputnya Seperti itu ya gambarannya Nah kalau misalnya apa Beredanya dengan produktivitas Tadi kita membahas tentang produksi Sudah membahas tentang produksi Nah sekarang kita membahas Tentang produktivitas Apa hubungannya Apa 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 hubungannya Apa maknanya Gitu ya Nah produktivitas itu Yaitu tingkat ya Atau peningkatan proses produksi Jadi misalnya Seorang karyawan Dan produksi Sepatu Misalnya apakah Produktivitasnya tinggi gak nih Kalau misalnya karyawannya 10 Untuk misalnya 100 buah sepatu Satu hari Bisa gak Oh iya bisa nih Nah kalau misalnya kami mau buat Produksi 200 Bimana Oke kita peningkatan produktivitas nih Peningkatan proses pro Produksinya Kemudian dari awalnya Manual Kita pakai mesin nih Jadi dia juga Peningkatan produktivitas Dan berarti peningkatan proses produksinya Nah produktivitas ya Biasanya Ini dicapai Dia Ya Biasa ya Kalau kita produksi Ya Kita harus mengurangi Supaya Produktivitasnya bisa dicapai Ya Biasanya inputnya Dikurangi Ya Kemudian outputnya konstan Outputnya apa Outputnya itu tetap ya Output hasilnya itu tetap Atau meningkatkan output Sementara inputnya konstan Ya Bisa ada dua ya Ada dua hal ya Pertama Produktivitas itu bisa dicapai Ya dengan mengurangi input Inputnya tadi apa Misalnya bisa gak nih Bahan bakunya dikurangi Bisa gak nih Apa namanya Kita Hemat nih Penghematan Penghematan bisa gak Tapi kita harapkan outputnya konstan Atau outputnya tetap Yang dihasilkan tetap nih Yang tadinya Misalnya Apa namanya Bahan bakunya sekian Kita kurangi Tapi kita Ngejar produktivitas nih Outputnya tetap Atau konstan Atau yang kedua adalah Meningkatkan outputnya Hasilnya Yang misalnya sepatu Sementara inputnya Kita harapkan konstan Inputnya tetap nih Bahannya tetap Tapi kita bisa menghasilkan banyak nih Kita meningkatkan Dimana caranya Misalnya produksi roti Misalnya awalnya 10 ya Kita inputnya tetap Inputnya konstan Tetap Tapi Misalnya 10 gram tersebut Tapi kita meningkatkan outputnya Outputnya gimana Ternyata kita bisa membuat Varian-varian roti yang berbeda Mungkin itu ya Ini berbicara tentang produktivitas Dan berarti Anak peningkatan proses Pro produksi Oke Nah Ini ya Ada berapa aspek teknik dan teknologi Dalam proses operasional ya Ada berapa hal ya Teman-teman bisa Perhatikan disini Ada namanya pertama Pemilihan strategi produksi Ya ternyata produksi itu ada strateginya juga ya Nggak salah-salah nih Ketika dalam memproduksi sesuatu Harus sesuai ya Harus menggunakan strategi Karena supaya tidak Terjadi namanya pemborosan Tidak terjadi namanya kesalahan produksi Dan lain sebagainya ya Kemudian ada pemilihan dan perencanaan produk ya Ini aspek tekniknya Kemudian ada rencana kualitas Kita kira-kira kita membuat kualitas seperti apa nih ke depannya Kemudian ada pemilihan teknologi Kira-kira produksi yang akan kita lakukan ini Menggunakan teknologi apa Apakah tetap manual Atau menggunakan teknologi yang Sudah canggih gitu ya Misalnya Nah kita juga ada perencanaan kapasitas produksi Kira-kira Dalam mesin saya ini Dari karyawan saya ini Kita kapasitas produksinya Berapa nih per hari Berapa nih per buruan Berapa nih per tahun Itu ada Ada perencanaannya ya Untuk aspek ini Kemudian ada perencanaan letak pabrik Ya misalnya teman-teman punya pabrik Jadi atau Di dalam studi kelayakan bisnis ini Nah Kalau kita menilai Menilai suatu bisnis itu layak atau tidak Ya bisa juga salah satunya ya Kita lihat nih produknya Apa namanya tempatnya Letaknya Sesuai gak nih Misalnya jualan Misalnya Alat-alat ke Apa namanya Alat-alat kecantikan Tapi dia jualnya di pedesaan Kan kurang ya Beritu ya Nah kemudian perencanaan total letak Misalnya teman-teman Punya Apa namanya Usaha Atau misalnya Jualan parfum Tata letaknya yang gimana nih Layoutnya yang gimana Harus baik gitu ya Nah perencanaan jumlah produksi Kira-kira jumlah produksi Yang akan dibuat Berapa nih Nah Ada namanya Meninjim persediaan Nah ini penting ya Kalau dalam Misalnya meninjim persediaan Misalnya roti ya Buat roti Atau buat mie gitu ya Pertama Bahan bakunya adalah gandum ya Ternyata gandum itu Harus impor Ya ternyata Harus ada meninjim persediaan Kalau misalnya Tidak tersedia Bahan bakunya atau tidak tepat waktu Maka tersendat proses produksinya Jadi ada manajemen ya Ada manajemen atau pengaturan disitu Nah kemudian terakhir adalah Pengawasan kualitas produk ya Berarti yang ketika produk itu Sudah dibuat Sudah direncanakan Sudah dihitung Nah nanti setelah itu Setelah keluaran outputnya ada Harus ada pengawasan kualitas terhadap produknya Nah jadi seperti itu ya Nah kita lihat strategi lokasi yang pertama ya Nah strategi lokasi ya Pertama Tujuannya Kenapa sih harus kita menggunakan strategi lokasi ini Ya Kenapa ya Kenapa harus pakai Harus perlu nih strategi lokasi dalam kita dalam Sudi kelaikan bisnis Yang pertama Lokasi itu bisa ya Menentukan efisiensi waktu ya Ketika kita misalnya berjualan ya Berjualan misalnya Kebutuhan Apa namanya Kebutuhan masyarakat Atau kebutuhan pokok Maka Kita harus juga Lokasi kita harus dekat pasar gitu ya Harus dekat Apa namanya Pusat keramaian masyarakat gitu ya Kemudian tujuan dari selepas ini juga memiliki serbiaya Ya kira-kira kalau disana tuh boros ya Atau besar biayanya Nah bagusnya kita sewanya di daerah sini aja Ini pasarnya lumayan Namun biaya untuk sewa ruko dan sewa cava lebih kurang gitu ya Atau lebih kecil ya Kemudian strategi lokasi ini Menemukan tujuan juga citra perusahaan Wah misalnya Apa namanya Usahanya ini sudah bonafit Tapi misalnya masih di daerah pedalaman gitu ya Jadi citra perusahaannya kurang baik ya Nah ternyata lokasi juga Bisa bertujuan untuk mencapai profit yang lebih tinggi Ya atau profit lebih baik ya Ya misalnya jualan di tempat Oke satu misalnya perusahaan Apa usaha sati Misalnya usaha kecil aja gitu MKM Dia ternyata jualannya di depan Alfamat Kan ramai ya Wah ternyata bagus ya Dan kredibilitas ya Kredibel ya Dapat dipercaya Atau ya bisa dipercayalah ya Kredibel ya Kalau misalnya ukasnya sudah ditahui Oh kantornya jelas Benar-benar ada pelang namanya Ya oh kredibel Atau bisa dipercaya ya Untuk strategi di lokasi Baik Nah ini ya Lokasi terbaik adalah tergantung pada tipe bisnis usaha kita ya Nah jadi tergantung usaha kita ya Apa namanya Kalau usaha kita yang memang butuh tempat yang Ya jadi tergantung lokasi ya Lokasi terbaik adalah tergantung pada tipe bisnis atau usaha Kalau kita jual goreng kan pasti harus dikepi jalan ya Kalau kita misalnya apa namanya menjual barang-barang branded ya Harus di mall gitu ya Kalau tepi jalan kurang ya Jadi ada saya berapa kemarin di Pontianak ya Ada jual apa namanya ada merek Mereknya salah satu merek makanan secepat saji ya terkenal Yang memang mewah ya terbuat sebarang mewah Kalau bagi orang yang biasa Nah ada berapa yang dijual di jalan gitu ya Karena memang sekarang sudah mengejar pasar ya Karena ketika pandemi ini Berkurang permintaannya Jadi dia harus banting setir Juga harus jual jualan ya Nah itu gak jadi masalah sebenarnya Tapi memang Ya itu bisa menjadi solusi ya Di masalah-masalah sekarang ini ya Nah kalau ini gambarannya ya Untuk lokasi strategi ya Nah kalau misalnya dia warehouse Ya ditentukan dengan pertimbangan parameter biaya dan kecepatan pengiriman Jadi lokasi terbaik oleh tergantung pada Tipe atau bisnis usaha kita ya Jadi dilihat harus dilihat seperti ini Nah kalau bisa juga Ya kalau kita punya usaha Ya mungkin yang sudah orang mulai kenal Yang sudah ada pelanggan Kalau bisa tidak pindah lokasi ya Tapi ya memperluas ya Atau mempertahankan lokasinya sekarang ya Dan menambah fasilitasnya Jadi kalau misalnya teman-teman usaha itu Jangan suka pindah-pindah Bentar pindah disini Bentar pindah disini Baru perlampat pelanggan Sudah pindah lagi orang Gak tahu lagi ya Jadi kalau kita teman-teman itu Biasanya harus Ah udah disini aja ya Nah namun Yang tidak mungkin Jika usaha itu Harus pindah ya Mungkin ada beberapa hal nih Kajiannya Kajian lokasinya Ya menurut saya Ada pindah ke lokasi lain Misalnya Budaya dan kebiasaan Masyarakat berubah Misalnya kita jual nih Jual makanan ringan ya Ternyata masyarakat sudah Masyarakat disitu Sudah memulai hidup Kayak misalnya kita Menjual kayak gorengan Junk food segala macam Ternyata Kebiasaan masyarakat itu Masyarakat yang sudah berubah Kebiasanya Budayanya sudah lebih sehat Dan dia tidak mempengen Beli-beli yang dikepi jalan Yang kena kuman Misalnya kena ada lalat Dan sebagainya ya Kemudian ketika Bisa juga Kajian kita pindah lokasi Karena keuntungan perusahaan Makin menurun ya Ternyata di lokasi itu Kayaknya Perusahaan kita nih Keuntungannya makin menurun ya Mungkin itu menjadi Suatu kajian juga ya Nah perubahan perdana regulasi Ya ada perubahan nih Perubahan perubahan peraturan daerah nih Ternyata kita gak boleh Jualan disitu Ternyata itu jalur hijau Dan sebagainya Namun berpindahnya Pusat kegiatan bisnis ya Misalnya Oh ternyata Pasarnya itu sudah dipindah nih Kita jualan dekat situ Kita harus pindah juga ya Karena disitu bakal pasti sepi ya Nah adanya jaring komunikasi Yang mengangkutan lebih baik Ternyata disana Tempatnya ada jaringan Atau komunikasi yang mengangkutan Yang lebih baik nih Jadi kita harus pindah ke sana Gitu ya Nah ada juga Kajian untuk Ketika Suatu usaha itu pindah tempat Atau pindah lokasi Meningkatkan Pasaran produk segerusan Ternyata Disini Fabriknya kecil Kita sudah tidak bisa lagi Dan tanahnya sudah sempit Maka kita harus Mau gak mau Kita harus pindah Dan untuk mencari tempat lebih besar Ya Untuk pindah lokasi Mungkin seperti itu Kemarin ya Nah ternyata Ada juga nih Faktor yang mengaruhi Keputusan lokasi ya Kita Perusahaan Ada faktornya Faktor negara nih Apa faktor negara Yang mengaruhi kita Pemilihan lokasi ya Atau keputusan Untuk lokasinya Nah ada peraturan Isi pemerintah ya Misalnya ada peraturan Pemerintah yang baru Yang Apa namanya Yang Tidak memungkinkan Kita berusaha disitu Atau menyusah-usah disitu ya Kemudian ada isu Isu sebudaya dan ekonomi Ternyata Ada isu sebudaya baru Atau ekonomi Ya gambar Misalnya Seperti sekarang ya Isu ekonomi Setelah covid ini Misalnya melemah Atau segala macam Dan Itu juga Sebagai gambaran Faktor mengaruhi Keputusan lokasi ya Ternyata seperti ini Nah lokasi pasarnya Lokasi pasar ini Juga membutuhkan Pengaruh untuk lokasi ya Misalnya negara Atau pemindah Membuat pasar Atau membuat Lokasi pasar yang baru Ternyata itu Menjadi patokan juga Untuk kita membuat Usaha di dekatnya Ya Nah Faktor mengaruhi Keputusan lokasi berikutnya Ada Ketesterajaan Sikap Produktifitas Dan kerja Dan biaya tenang kerja Nah gini ya Kenapa Perusahaan-perusahaan Amerika itu Ya seperti Apple Kemudian dan lain sebagainya Microsoft itu banyak Yang memproduksi barangnya Atau membuat pabriknya di Cina Ya kenapa Ya itu Tersediaan tenang kerjanya Sangat banyak ya Produksi tenang kerja tinggi Dan harganya Biaya tenang kerja Atau upahnya rendah Cukup rendah ya Dibandingkan Kalau mereka buka di Amerika Atau di negara lain ya Jadi gitu Jadi kecederungan Perusahaan-perusahaan besar itu Mencari daerah Atau tempat Atau negara Yang memang Segal Apa namanya Segi-segi Kesejaan tenang kerja Kemudian Pertubunganitasnya Dan biaya yang rendah Itu sangat Dicari oleh mereka Gitu ya Nah kemudian Juga faktor mengaruh Keputusan untuk Kita memilih lokasi Itu kesejaan bahan baku Ya Saran akumunasi Dan energi Dan berarti Gini ya Ketika Misalnya Kita Perusahaan semen Perusahaan semen Itu kan sangat Tergantung dengan Bahan baku Jadi mereka Mau gak mau Dia harus memilih Tempat yang Ya harus Dekat atau Dekat dengan Tersediaan bahan bakunya Hingga pabrik itu Akan tidak Akan mudah Untuk menjangkau Untuk sarana Apa namanya Transportasinya Dan kemudian Apa namanya Hal-hal yang diputuhkan Dalam proses produksinya Nah hal-hal yang Perusahaan kedua adalah Nilai tukar mata uang Nilai tukar mata uang Ini kan memang Dalam Yang mengaturnya Atau meregurusinya Dari negara Jadi ini juga Sesuatu yang bisa Mengaruhi keputusan Dalam memilih lokasi Itu ya Kalau Pemda Seperti apa Nah kalau Pemda Sepertinya Faktor yang mengaruhi Keputusan lokasi Di daerah Nah Orang akan Apa namanya Berinvestasi Atau membuat usaha Nanti tergantung juga Nilai daerahnya Dari tarik daerahnya Ada enggak ya Ada budayanya Gimana pajaknya Gimana otoritas daerahnya Bagaimana iklimnya Jadi jualan es Tapi di daerah Dia pengen usaha es krim Tapi di daerah sering hujan Bingin ya Enggak ya Tapi kalau misalnya Dilihat daerahnya tropis Sering Apa namanya Lebih Daerah terik Matahari Dan itu cocok Untuk jualan Halan seperti itu Nah faktor tenaga kerja Juga ini ya Gimana ketersediaan Tenaga kerja Di daerah tersebut Apakah banyak Atau tidak Itu menentukan juga Seseorang atau perusahaan Mengaruhi Dalam keputusan Berlokasinya Nah energi dan air Nah ini sangat penting sekali Gimana kalau misalnya Suatu perusahaan itu Merupakan energi yang tinggi Atau listrik yang tinggi Misalnya Nah itu mereka harus Apa namanya Mempertimbangkan hal ini Kalau misalnya Di sana Untuk di daerah itu Suka biarpet Gitu Atau sering mati lampu Akan sulit bagi mereka Untuk Membuat Atau Mendirikan perusahaan Atau menunggu ke pabriknya Seperti itu ya Karena butuh Tenaga yang cukup tinggi Atau energi yang cukup tinggi Nah peraturan daerah Peraturan daerah Gimana di sana Apakah Mempermudah Atau bersulit Nah itu juga Mengaruhi keputusan Dalam memilihan lokasi Nah ini tadi ya Kedekan bahan baku Seperti kita bahas tadi Nah kemudian Nah lihat nih kontur Kontur tanahnya Gimana tanahnya Ternyata tanahnya Gambut Wah Kalau kita bawa perumahan Di situ Wah bakal Susah kita bawa perumahannya Karena tanahnya gambut Dan bahkan Bakal Apa namanya Menambah biaya Atau Yang membuat biayanya Biaya produksinya Lebih tinggi Jadi ini Berapa hal Yang mengaruhi Keputusan pemilihan lokasi Ini yang daerah Layout gimana Layout tampilan Nah layout itu Letak Fasilitas Atau layoutnya Misalnya dalam perusahaan Teman-teman Jadi Harus dilihat nih Ternyata Studi kelayakan bisnis juga Memperhatikan nih Layak gak bisnis ini Ternyata Kabriknya acak-acakan Gak rapi Kantornya gak rapi Acak-acakan Karyawannya kemana-mana Gak jelas Bagian apa Bagian apa Tumpuk jadi satu Misalnya seperti itu ya Nah ya Misalnya Layout perkanturan Tenaga kerjanya Peranakan kantor Jadi Hal-hal ini Akan Juga menjadi Suatu pertimbangan Dalam studi kelayakan bisnis Nah ini yang paling jelas Misalnya ini ya Layout usaha eceran Bagaimana Penempatan rak Pemberian tangga Misalnya Penempatan barang-barang Dan lain sebagainya Atau pun Memberi Apa namanya Sesuai perilaku konsumen Ya ya Kalau misalnya Oh ternyata konsumen ini Bagus Sukanya dia Dikasih kursi Seperti ini Ya Dan gambarnya Seperti ini Kemudian gudang Kalau gudang gimana Nah Kalau layout gudang Dia harus efisien Ya Namanya gudang Pasti untuk menyimpan barang Kan Kalau barang Itu harus Efisien tempatnya Kalau tidak efisien Nyimpan yang sembarangan Dia bakal Memakan tempat Ya Nah Karena Berkaitan dengan Bahan baku Ya Kemudian Stock Dan lain sebagainya Persediaan Dan lain sebagainya Kemudian Layout Perintensi produk Nah Ini dilihat juga Kalau untuk layout Seperti ini Gambarannya Layout itu Bisa juga Tidak hanya Penempatan Tempatan ruangan Tapi juga Penempatan bagaimana Seperti Apa namanya Penempatan mesin Bagaimana Tenaga kerja Ditempatkan dimana Dan seperti itu Ya Nah ini Berkaitan dengan layout Jadi kalau teman-teman Ada usaha Misalnya Atau kecil atau apa Teman-teman harus Perinteng layoutnya Misalnya Usaha ada parfum Layoutnya harus bagus Ya Tampilannya harus bagus Sekarang biar Eye catching Ketika orang melihat Pertama Oh bagus nih Jadi itu layak Dalam perusahaannya Oke Persediaan Nah Kita akan melihat Bagaimana Pertama persediaan Nah Nah Ternyata Persediaan itu Harus dimanage juga Persediaan itu apa Persediaan itu Biasanya Barang-barang yang menjadi Simpanan Atau yang disimpan Untuk membantu Atau memperlancar Proses produksi Ataupun Barang-barang yang sudah jadi Yang disimpan Yang sebelum Belum diedarkan Atau belum Disibusikan Kepada masyarakat Misalnya gitu ya Nah Ya Namanya persediaan itu Berhasil Apa namanya Ketersediaan itu Atau komposisinya Atau jumlahnya itu Ya Berpengaruh Ya Dalam kelancaran produksi Ya Dan penjualan Kebutuhan ya Atau barang yang dijual ya Atau barang yang dihasilkan ya Nah Bagaimana Ya Jadi harus Ya Harus diatur Dan diawasi ya Dalam pelaksanaan Pengadaan bahan-bahannya Terutama bahan baku ya Jadi bahan baku itu harus Dalam artian bahan baku itu Detersedia ya Menjadi persediaan ya Nah Kalau misalnya bahan baku yang tidak Misalnya tidak di manage Atau tidak diatur dengan baik Ya Karena Akan mengaruhi produksinya Ya Barang-barang itu Atau bahan-bahan baku itu Harus Harus Disediakan ya Karena diperlukan sesuai jumlah Ada waktu yang diperlukan ya Nah Kalau bagaimana Manajemen persediaan ini Ya Membuat Atau menyediakan Atau mengadakan persediaan Itu yang diperlukan ya Dan sesuai jumlahnya Waktu dibutuhkan ya Misalnya Hari ini produksinya berapa Besok produksinya berapa Lusa produksinya berapa Minggu depan berapa Tahun depan berapa Sudah harus dihitung Dan harus tersedia nih bahannya Yang sampai ketika Produksi itu berjalan Tersendat Karena apa Persediaan bahan baku Tidak ada Nah Seperti itu ya Dan juga ya Bagaimana Nah proses persediaan itu Dimanage Atau diatur Ya Supaya Supaya Produks persediaan berlancar-lancar Dan kalau bisa Ditekan nih Biasanya Rendah-rendahnya Ya Bagaimana Memanagenya Atau mengaturnya Nah Jadi memang Persediaan bahan baku ini Sangat penting Bagi dalam proses produksi Ketika teman-teman Misalnya produksi Mie Mie Atau misalnya Roti Yang memerlukan Yang memerlukan Bahan baku Kedelai impor Ya Atau bahan baku Apa namanya Gandum impor Maka persediaan itu Harus Dipersediakan Sudah matang ya Harus di-manage Atau diatur Sudah matang Karena Supaya Agar Persi Apa namanya Ketika produksi Ketika ada hambatan Hambatan Misalnya Hambatan penyiriman Kemudian Hambatan Apa namanya Wabah Segala macam Persediaan itu tetap ada Karena sudah Diatur Atau disudah Disediakan sebelumnya Jadi seperti itu Jenis persediaan Ternyata Berapa jenis persediaan Nah ini Untuk sebagai Rekan-rekan ketahui Persediaan itu Ada raw material Jadi persediaan itu Ini tidak hanya Bahan mentah Atau raw material Ini ada Tiga ya Dan ada raw material Itu tadi yang saya sebutkan Bahan mentah Jadi persediaan bahan mentah Untuk produksi Itu sangat penting Supaya apa Ketika proses-proses berjalan Tidak tersendat Terus berjalan terus Work in process Persediaan juga Mencakup Barang-barang Yang dalam proses Misalnya Barang setengah jadi Atau barang yang belum jadi 100% Finish go Ternyata Jadi ternyata Ada juga Persediaan Yang berupa Barang yang sudah jadi Misalnya Sebelum didistribusikan Jadwal Pendusiannya itu Minggu depan Produksinya sudah Siap semuanya Nah ketika sudah Siap semuanya Maka minggu depan Pengirimannya Atau Tahap-tah pengirimannya Sudah sesuai jadwal Karena kalau misalnya Tidak ada barang Yang disediakan Yang sudah selesai Ternyata Permintaan banyak Atau pengiriman Yang harus dikirim banyak Maka Akan tidak lancar Karena persediaan barangnya Tidak ada Tapi kalau misalnya Ada manajemen Atau sudah dimanage Ya Persediaan ini dengan baik Ya Maka Barang-barangnya pun Lebih mudah Untuk Untuk alur Pendistribusinya Jadi seperti itu Jadi persediaan ada Tiga Ada raw material Bahan mantap Warpun proses Barang selengah Jadi Atau sudah diproses Finish good Barang Yang telah selesai Atau telah jadi Telah jadi Di produksi Nah Keuntungan memiliki Persediaan cukup Nah ini tadi ya Apa sih keuntungannya Pertamanya ya Adanya kesempatan Menjual barang Jadi adanya Kalau kita persediaan cukup Kalau ada permintaan banyak Kita mudah Untuk menjual barangnya Kemudian Mungkin mendapatkan potongan Jadi misalnya Kalau persediaan cukup Ya Kita perhatian Kalau misalnya Kita jual barang Atau segala macam Mungkin juga dapat Ada Kalau persediaan Yang kita menggunakan banyak Oke pak Misalnya Teman-teman butuh gandum banyak Kemudian ke pabrik gandum Buat roti Pak Boleh gak saya Ini ambil banyak sekaligus Perkontongan gak nih Nah ini persediaan Produsnya Oke Seperti itu ya Ya Pemesanan dapat dikurangi Nah Jadi misalnya Teman-teman Kalau ada persediaan Tidak perlu Memesan-pesan terus Kalau pesan itu Langsung angkut lagi Lagi kerja lagi Ongkos lagi Nah kalau misalnya Ada persediaan yang banyak Tidak perlu Sering-sering Dalam ukur pesanannya Nah yang pasti Keuntungan membeli persediaan yang cukup Adalah menjamin Kelancaran Proses-proses Pastinya ya Kalau misalnya Persediaan tidak ada Bahan baku tidak ada Ya Ketika produksi itu Berjalan terus Maka akan tersendat Nah maka akan Apa namanya Menyebabkan Kerugian-kerugian ya Terutama kerugian-kerugian Dalam artian Keuntungannya Masih berkurang Kemudian Permintaan tidak terpenuhi Kemudian kerja juga Digunakan Seperti yang gambarnya Nah faktor Yang mengorri Besarnya persediaan Kira-kira apa saja sih Yang mengorri Besarnya persediaan Nah ternyata Polong penjualan ya Kalau penjualannya Banyak Persediaan Ternyata persediaan Ternyata harus banyak ya Jangka waktu harus Berusin Jangka waktu harus Bagaimana nih Kalau misalnya Produksinya Terus berjalan Per minggu Seminggu Seminggu itu Harus sudah Membutuhkan bahan baku lagi Seminggu depan Membutuhkan bahan baku lagi Jadi Dia juga Prodiri Proses Besarnya persediaan ya Kemudian Daya tahan Nah ternyata Daya tahan juga ya Kalau misalnya Disimpan lama-lama Ternyata juga Tidak bisa Tidak berguna ya Tapi dalam artian Kalau ternyata Bahan bakunya Bisa disimpan Tahan lama Dan itu Bisa membutuhkan persediaan Dalam jangka panjang Tapi kalau misalnya Dia tidak tahan lama Berarti Persediaannya juga Tidak boleh banyak-banyak Gitu ya Nah ini ada namanya Safety stock Safety stock Safety stock Itu stok yang aman Untuk persediaan yang aman Foto mengalami Misalnya Persediaan yang aman Pertama sulit Tidak hanya bahan barang Tersebut diperoleh Kalau misalnya sulit Berarti harus Safety stock Stok yang sudah memadai Atau stok yang banyak Kemudian ada Kebiasaan memasuk Penyerahkan barang Karena pemasuk ini Sekarang sering terlambat Atau sering tidak datang Jadi kita harus juga Itu harus safety stock Harus banyak Kalau tidak siap Yang besar Kecilnya jumlah barang Yang dibeli setiap saat Jadi kalau misalnya Barang itu banyak Atau besar Atau kecil Jadi itu pengaruh terhadap Besarnya safety stock Nah sering untuk tidak Menampakkan pesanan Mendadak Nah ini yang penting Yang penting banget Kalau kita ada Safety stock Stok yang aman Disini berkaitan Dengan yang tadi Jenis persediaan Yang ketiga Yaitu Finish good Barang yang jadi Ketika Kita sering Tiba-tiba dapat Pesanan mendadak Nah kalau misalnya Tiba sering seperti ini Maka safety stock Sudah harus banyak Persediaan barangnya Sudah harus banyak Karena Ketika tiba-tiba Ada pesanan mendadak Kita sudah siap Itu ya gambarnya Nah yang terakhir ya Teman-teman Kita akan bahas tentang Pengolahan produksi Ini terakhir ya Bagaimana Pengolahan produksi Bagaimana pengolahan produksi Kita harus menentukan Jalur pekerjaan yang akan dilakukan Kira-kira Produksi yang ini Tahap-tahapnya Apa saja Dari mana saja Kemudian Pegawainya bagaimana Kemudian Jam kerjanya Seperti apa Gitu ya Nah kegiatan utamanya Itu ada dua Itu menengah jadwal pekerjaan Yang akan dilakukan Apa yang harus dilakukan Prosesnya seperti apa Dari hulu ke hilirnya Ya Kemudian yang kedua Dalam melakukan Manajemen inventory Ya Manajemen persediaan ya Inventory ya Bahan-bahan mentahnya Harus disiapkan Bahan dalam proses Dan bahan selesai ya Inventory ini Dalam melakukan Melakukan Manajemen persediaan Kayak itu Yang bahan mentah Untuk produksi Bahan dalam prosesnya Maupun bahan yang Selesai Ketika tadi Ya seperti tadi Disampaikan Ketika ada Apa namanya Perminan madadak Kalau kita misalnya Persediaan sudah siap Maka siap juga untuk Menyalurkannya Atau menjuangnya Nah jadi mungkin Seperti itu gambarannya Untuk teman-teman Semuanya Materi kita kali ini Mengenai Atau di Atau di kelaikan bisnis Ya Mengenai apa tadi Yang pertama Iya Benar sekali ya Bagaimana Teknik untuk produksi ya Dan Operasi ya Nah jadi seperti itu ya Bagaimana proses produksi Bagaimana produksi Dan Dan bagaimana Manajemen operasinya Nah seperti itu gambarannya Untuk rekan-rekan semuanya Semoga Bisa dipahami Nah terima kasih Atas segala perhatiannya Menuhi atas segala kurangannya Silahkan kalau misalnya Kira-kira Belum paham Bisa dibuka lagi Bisa diulang lagi Dan bisa dipahami kembali Oke itu saja dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa